Tapi jangan niatkan ibadah itu untuk dunia Karena Allah itu tidak pencemburu Allah itu pencemburu kalau niat hatinya manusia itu sudah diniatkan untuk Allah Tapi dia bercabang dan berselingkuh Dia niatkan untuk dunia Allah kok disamakan dunia padahal dihadapan Allah Dunia itu sebagaimana sayap seekor nyamuk Makanya kalau ada orang sudah meniatkan untuk dunia Ayat surat Hud yang tadi kita baca dalam dua ayatnya Itu bisa mengenai kepada siapapun Maaf ya Da'wah ketika jadi ustad itu Yang paling susah itu bukan menghafalkan ayat Enggak Bukan ketika menghafalkan hadis Enggak Da'wah itu yang paling berat itu apa? Bagaimana menjaga niat supaya terjaga hanya semata-mata karena Allah Jadi kalau ada ustad kok tiba-tiba pengen libur Antum harus paham Mungkin ustadnya lagi susah jaga niatnya Karena da'wah itu tidak segampang yang terlihat Ada kesulitan menjaga niat Ada proses yang berat bagaimana apa yang dari hati sampai ke hati Ada kesekuensi atas apa yang telah terucap Itu dakwah Dan ternyata kalau salah tergelincet dalam masalah niat Rabi selesai Ustad kenapa sih kita membicarakan niat itu sampai sedetail ini ustad? Loh karena kita punya Allah yang paling detail ketika mengerti masalah niat Kalau kita tidak punya Allah yang tidak detail melihat niat Mungkin kita tidak perlu membicarakan niat sampai sedetail ini Tapi karena kita punya Allah yang dalam sujud kita, rukuk kita Allah itu dat yang paling detail kalau sudah membicarakan tentang masalah hati dan niatnya Makanya keplesetnya kita dalam niat Itu lebih parah daripada keplesetnya kelamin Keplesetnya kita dalam niat itu lebih parah daripada keplesetnya kaki kita Dan itu yang kita khawatirkan